Kesepuhan Kampung Jatake Nutug atau Janut Desa Bantarkaret, Kecempatan Nanggung, Kabupaten Bogor, minggu kemarin menggelar sedekah sungai Cikaniki. Ratusan warga yang turut serta menghadiri ritual sakral yang dilakukan oleh para kesepuhan. Dengan tema alam kudu dijaga, budaya kudu diriksa QHT mempertahankan dan melestarikan budaya leluhur tetap dijalankan oleh warga masyarakat Janut, terutama adanya dukungan dari para pemuda pemudisa tempat. Kegiatan yang rutin setiap tahunnya itu mendapat respon dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor. Pada intinya, sedekah sungai Cikaniki ini kesepuhan Kampung Janut bersyukur atas diberikan kesuburan pertanian dan aliran sungai Cikaniki yang tetap terjaga. Selain itu, kegiatan tradisi adat Kampung Janut masih banyak dilaksanakan dalam setahun sekali. Setiap bulan hapit, sedekah cahit dan serentawan yang digelar di bulan Muharam. Dan juga penyerahan, jadi sebagian resiko kaitinan diserahin ke sungai, makanya terus bersebus di sungai juga. Abisnya kan gitu ya, setelah beres makan mereka pada mandi, sendir bersegirsi di sungai. Ini ada tradisi, ini warisan dari leluhur, sudah ratusan tahun, ini generasi ke-7, meneruskan Amarum Bapak Abah, dan Kakek Abah, dan seterusnya. Jadi dilaksanakan tradisi ini setiap bulan hapit, satu tahun sekali, acara adat tradisi ini. Tentunya dengan dukungan pemuda-pemudik, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan diakhiri dengan pelepasan ratusan ikan di sungai Cikaniki sebagai bentuk menjaga kelestarian aliran sungai Cikaniki. Dari Nanggung, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.